Selanjutnya, adem itu sekitar 411,957,258 dekar. Sekitaran itu, dari otaknya 53, busan perpunan sayut yang ada di seluruh tengah 41. Busanya tidak mengantongi ageng, yang luasannya sekitar 411,957,952 dekar. Nah, sementara kan dalam kemampuan itu kan diharuskan untuk mengantongi izin. Nah, adem itu ya. Sanksinya nggak bakal itu, itu sebenarnya nggak pindah agar itu, tapi udah mulai beropasi. Nah, sebetulnya kan sanksinya harus dicabut, atau paling tidak diberikan kesempatan untuk menghormati halil. Nah, ini masih diisi lingkungan, tapi sudah melakukan beropasi di wilayah-wilayah yang saya katakan tadi. Nah, bagi saya sebenarnya, wali pertama, kita kepada orang-orang kita pasti yang untuk menyelesaikan, menjelaskan, menjelaskan sementara perizinan yang ada, evaluasi ya. Evaluasi perizinan kemampuan sayut yang saat ini terkena berkontik, ya, dalam evaluasi, kemudian memandukan sementara, akomoratorium sementara, isim-isim kemampuan terkenal yang menjelaskan perizinan. Justru harus di-evaluasi dengan terlihat berbagai komunitas yang terjadi, baik itu secara kemampuan agar, ya, lahan perusahaan kemampuan yang dihormati di wilayah kemampuan sayut. Tapi kalau itu sanggainya operasinya langsung di-stop, gak bahaya, Pak? Itu bisa banyak pengangguran untuk ribuan orang di pihak karyawannya. Ya, sebetulnya soal, apa namanya, kemampuan petani Saudi itu harus disarikan solusi untuk bisa betahan. Itu kan berarti misalkan kemampuan petani Saudi itu dikelantarkan dulu saja. Artinya ini tanggung jawab pemerintah, segala konsekuensi yang dihormati. Karena kalau misalkan ini juga tidak diselesaikan, bakalan ketakuan berterus. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah juga, misalkan kemampuan, ya, harus dihormati. Itu konsekuensinya, Pak? Itu contoh konfliknya, Pak, sebenarnya, saya pernah baca, kayak yang di Papua, di Sulawesi, itu ada sampai orang masuk ke jalan, jadi dikidana. Di sana ada juga orang ke jalan, ada juga orang ke jalan, ada perusahaan. Iya, sejauh ini catatan wali, ada sekitar 8 orang, ya, sepanjang 810 orang. Yang terlalu itu kan ada di awal-awal, yang terlalu itu kan ada di awal-awal, yang terlalu itu kan ada di awal-awal, Sebenarnya kan, di atas lampe, ya, sebeginya ya. Di dalam proses peranian yang cukup kuat di bawah, bukan lampe, tapi saling pertahankan situasinya. Banyaknya sebenarnya petani atau keluarga yang saat ini terhadapan dengan situasi ini, baik itu secara utuh, secara hikoman juga, ya. Oh, artinya kalau dari sudut pandang keluarganya itu, mereka sudah masuk ke punya sendiri, tidak ambil hasil panggahan ke punya sendiri, tapi k situasi perusahaan mereka nyolong mohon perusahaan gitu ya? Iya, dan situasi ini kan umum berjadi, ya. Tapi yang nanti apa? Pasal dari mana, apa yang merusakam lagi? Yang nanti mereka, kan? Itu memang dipakifikasi oleh perusahaan. dan menyiapkan lahan sendiri tetapi badai pembitan dan seterusnya dari perusahaan Kalau petani plasma, seharusnya dari perusahaan ada mengeluarkan sertifikat, kalau itu plasma-nya, dan itu kan bisa dibuktikan bahwa itu kebohon plasma, bukan kebohon inti, ya? Iya, betul. Kalau di melangkah kebohon itu kan, saya mengeluarkan perasan dari kebohon inti, kan? Fasilitas oleh perusahaan, kan? Artinya kalau itu, perusahaan mengeluarkan kebohon inti bawah ini adalah kebohon plasma, kalau implementasinya seperti itu. Kalau betul ada sertifikat, itu bahwa plasma-nya, emang kan? Tapi sejauh ini saya lihat, misalkan secara administrasi, kata-tengah begitu. Saya belum pernah lihat ada alas sertifikat plasma yang diperkankan oleh teologi. Tapi ya, hanya cerita-cerita saja. Oh ini, misalkan, dijanjikan dengan plasma satu hari itu juga diberkankan, kan? Nah, di beberapa air yang saya sebutkan tadi. Nanti konflik yang didonggalkan itu juga sama ya? Itu konfliknya dengan plasma ya? Iya, sama. Rata-rata sama. Masalahnya sama. Saya berharap, misalkan, diberkankan, diberkankan? Ya, berharap, misalkan, tiap peringkat lagi-lain, diberkankan kerjaan juga bisa. Menteri yang terkait dengan VPN, LAK, misalkan, atau diberkankan, Menteri yang lainnya juga bisa memanfaatkan masalah ini. Nanti ini udah jalan mau kasih 20 tahun, apa? Sekitanya kalau udah datang boleh gue? Ya, itu itu saat 2000-an, 20 tahun itu. Nah, tidak perlu menemukan. Misalkan, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan Ketirana ya? Bagaimana upaya datinya pemerintah kompensi yang dibelesaikan? Dan lainnya, sepakati kuasa. Sedangkan sebuah pusat perintah yang dilupas oleh perusahaan. Nah, ini aslah pusat perintah. Nantinya, contohnya seperti itu juga bisa dilakukan di beberapa daerah terkait dengan perlahan. Jadi misalkan kami di Wali, kita tidak mau misalkan terhadapan dengan perusahaan, ya, dalam hal itu yang terjadi. Namanya kita mendampingkan masyarakat yang berkotik, di Wali berhadapan langsung dengan perusahaan. Nah, kami tidak mau sebetulnya. Nah, kami tahu itu adalah bagaimana negara menurut serta menjadi pemerintah, menurut serta menjadi pemerintah, terus dilaksanakan salah ini. Ya, betul. Karena kalau rakyat lawan perusahaan, kalau lagi rakyat di daerah kan tentu bukan orang yang mengerti hukum, ya. Terus berhadapan perusahaan besar, ya, posisinya tidak sibang, ya. Makanya perlu ada pemerintah turut serta, ya. Dan itu masih, apa ya, masih banyak kekurangan yang terjadi, kekurangan yang terjadi, tapi paling tidak ada kemajuan lah. Contoh seperti PT. ANA tadi, ya, lepasan sekitar semangat semangat sobat kita yang terjadi di perjalanan ini. Berarti PT. ANA rugi dong? Bantanya hilang 900 sektang? Iya, 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 rugi dan tidak itu memang bagian dari mereka, karena kalau tidak seperti itu, tidak akan terselesaikan masalahnya. Apa nggak mungkin Pak pakai solusi lain, misalkan pakai sekarang kan ada rejim baru ya di bawah HKM, di pemerintahan sosial, ya. Di situ kan bisa sampai jatuh waktu, bisa sampai 35 tahun. Bisa bikin LMDH, tempat masyarakat desa hutan, dari pemerintah daerah sebagai kompensasi mungkin ada sih Pak, buat petani-petani kita ini? Iya, hutan kemasyarakatannya atau hutan desa, iya, bisa saja kemudian dari tawaran. Tapi kan yang saat ini, di atasnya itu semuanya turban sawit. Fungsi berapa? Ya, rata-rata itu sekali replanting, sekitar berapa ya? Sekian ya, sekali replanting itu. Berapa? 5 tahun 6? Iya, sekitar 2 tahun ini. Nah, rata-rata yang berkompetirkan akan tidak ada sawitnya. Nah, kalau misalkan tawaran seperti tadi, misalkan AKM atau hutan desa, kalau hutan adat, nah sebetulnya kan yang ada hutannya begitu ya. Paham. Jadi sebetulnya yang diperbutkan ini adalah aset yang atas tanahnya ya? Sawitnya itu ya Pak ya? Bukan masalah tanahnya sebenarnya? Oh tidak, masalah tanah. Kalau tanah kan tinggal ditukar sama hutan, tadi hutan desa atau hutan sosial ya? Atau kan kalau hutan siapa mau kerjain gitu kan? Iya. Nah kalau yang disebut dengan perhutan sosial itu kan bukan sahit sebetulnya. Oh iya iya Pak. Kan yang ada, APLK atau hutan produksi kebatas, atau hutan pesisinya supan dikainya ya. Yang kemudian bisa diperlukan oleh masyarakat dalam bentuk-bentuk tadi itu ya. Yang dihutan desa, semua. Masa masih boleh berjaya tanaman juga itu dari perhutan pesisinya? Atau desa, Tanaman apa? Tanaman agroposisi. Ya. Yang bisa sekaligus untuk menjadi pelindung, konservasi gak bisa. Udah belum begitu di tanaman, di nelawesi mana? Di lelawesi mana? Di lelawesi mana? Di lelawesi mana? Rutan HKM. Tapi rata-rata kami di sini kutan desa. Tidak terbentuk juga pengelolaan desa, DTAD, lembaga pengelolaan butan desa. Ada juga KTH, ya kelompok pertanian utam. Nah paduan ini kan sudah dilepas, kami melakukan pengajuan terhadap pelepasan wilayah-wilayah pertanian sosial yang ada di bisa Tinauka, salah satu nomor. Kemarin di November 2023, di sekitar 2733 eitar, itu diberikan persetujuan pengelolaan butan desa di bisa Tinauka oleh kawan-kawan. Nah itu upaya yang sudah kami lakukan juga, sebenarnya, Terhadap teman-teman di wilayah hutan yang ada di Banggala. Nah saat ini misalkan di Jilapak, di desa Kuru, di desa Tinauka, eh sorry, Manti-kole yang ada di Kabupaten Sigi. Saat ini lagi sementara, menunggu SK dari DPSKL. Kecuali yang Manti-kole dengan Kuru itu lagi menunggu proses pengajuan dokumen, lalu diadakan refertec ya, berifikasi teknis, kemudian akan dikebutkan SK dari DPSKL yang memandangi Kementerian Kailhaka. Ya berarti sebetulnya Kementerian Kailhaka itu hadir juga ya di Sulawesi Tengah ya? Makanya bisa mengakomodasi warga di sana ya untuk bertaninya atau melakukan atur molestri? Bukan negara nggak hadir lah intinya di Sulawesi Tengah. Negara tetap hadir, tapi hari ini juga belum berselesaikan soalan yang terjadi misalkan. Tapi di sisi lain ya. Di sisi lain misalkan negara memfasilitasi perusahaan sosial. Kali itu iya. Tapi kalau misalkan ada konflik yang terjadi, negaranya memang tetap hadir, tetapi prosesnya agak aman. Pernyelesaiannya sampai PIX final, itu berlalu bisa. Bulan tahun lagi bergantikan di presiden, kan? Nah, bergantikan di presiden, kan? Nah, bergantikan diundang-undang, kan? Nah, kalau ini kan sepertinya 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 Bukan negara yang saya sampaikan tadi, kalau misi besar ini terus. Bukan negara-negara dengan ufaya, ufaya untuk bisa sama-sama dengan masyarakat yang berhadapan dengan masalahan tadi. Bergantikan kualitas dalam hal ini bisa sama-sama. Bukan lagi misalkan soal pesisir dan laut. Soal apa lagi itu, Pak? Belum lagi misalkan Taman Nasional Laut juga. Bukan lagi misalkan soalan pertambangan nikel di kawasan industri di Morwali maupun Morwali dar. Jadi kompleksitas penguasaan lahan atas korporasi, katakanlah begitu ya, dan salit, sekalang besar, kembangan, terjadi di tanah Sulawesi. Kalau bicara nikel kan diarang di Sulawesi, Sulawesi Tengah, ini di tanah daerah kan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, sampai di Maluk Utara. Berita dari Sulawesi jarang-terang di Jakarta, Pak? Oh gitu? Iya, itu apa namanya, terapannya seperti tadi, kan? Nah, misalkan penguasaan mangrove, itu kesempatan yang dieladaan publik, ya, tidak bisa kuasai oleh seorang, itu terjadi. Itu dikuasai untuk apa, Pak? Setahu saya, kita nggak bisa dibertangi di wilayah yang lalu, bisa nanam sawit, mangrove, bisa, jadi buat apa-apa, Pak? Pertuan pipat, ya bisa saja bikin daerah wisata, bisa saja untuk nambat, ya kan? Ya, jadi, wilayah mangrove yang diperkenalkanikan, jadi hak kuat, ya, beli piduk. Dan itu terjadi, seketah secara hukum di pengadilan, di Sulawesi Tengah? Iya, di Bangalak, khususnya, Pak? Pak, di Bangalak, di Sulawesi Tengah. Jadi, maksudnya, dari Bantu, apa sih, Pak, dibikin nambat ikan, apa dibikin gila? Ya, belum tahu pasinya apa, tapi yang pasti, ada AJP, ya, atau jual beli, sekitar 1,5 hektare, kan, 3,4 hektare. Yang di atas AJP itu, itu ada kawasan, ada Hutan Manggo. Nah, belum tahu pasinya, apakah dia akan bikin wisata, yang punya itu, yang jadi AJP itu mau bikin wisata, atau yang bikin panggak, kita belum tahu. Tapi kalau AJP itu ada alas hatinya, Pak? Apakah SHM? Apakah, apa yang sebetulnya? Itu, itu kan yang kebanyakan, yang dari tanda-tanya kami, karena terjadi jual beli, sebetulnya kan harus digaungi dengan kepemilikan, ya, ada aset, dikat, ya, apa, ya. Tapi, dikatakan, ya, tiba-tiba, muncul AJP, ya, bukti, dinotaris, sebetulnya, sementara di atas lahan yang sama, sebetulnya 1,4 hektare, 3,4 hektare tadi, ada 2 lokasi, kan, itu saat ini dikalaulah oleh kelompokan di Hutan Manggo. Terus gimana? Sudah selalu ada perusahaan pengadilannya? Perusahaan pengadilannya sudah ingka. Ya, sebetulnya, Pak Pak Pak, pemenangkan AJP? Ya, kamu makan, kelompokannya masing-masing. Bukan, ya, nanti semua orang dari Jakarta, ke sana aja bikin AJP, Pak. Pak Pak Pak, ini jadi investasi, ya, kan, bisa, dengan modal AJP bisa memuasai ke sisir laut. Ya, pada saat ini, ya, betul-betul. Harusnya, wilayah pantai itu bisa dikuasai di Bidu? Bukan, tidak, ya, enggak boleh. Di Undang Perikanan Laut, DKP, ataupun di Undang Kaya Rata, hutan itu tidak dikembangkan untuk dilakukan jual beli atau dikuasai oleh pribadi orang-orang, itu dikerolah oleh perlengkara dalam anginya, kelompokan di Hutan, atau misalkan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Kementerian untuk mengelola wilayah mangrove. Yang terjadi sekarang, justru, AJP dengan bukti AJP itu dimenangkan oleh pengadilan, kemudian kemudian banding-banding di Jua Tengah, kemudian ke Mahkamah Agung, selalu dimenangkan. Berarti ala buktinya kuat dong mereka, ala buktinya apa? Pak JDI. AJP-nya kita bisa bikin deh, Pak? Iya, justru, yang menghiran saja. Jadi pengadilan ini mungkin paling menduga pengadilan belum mengerti, ya, ya. Sampai kejar dikit saja, dimahirkan, kenapa bisa begini. Makanya kan, saat ini kami berupaya untuk menemukan kebaru, mempatalkan keputusan Mahkamah Agung itu. Apakah AJP-nya usianya lebih lama, Pak, Baterainya tinggal 30-28. Jadi di daerah sana itu kan bisa hanya Tegelian. Tegelian itu salah satu kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di daerah sana. Oke, terus, dan 6 kecamatan itu adalah wilayah TNKT, kan? TNKT, kan? TNKT, kan? TNKT, kan? Nah, hari ini tiba-tiba ada kemasangan patok oleh TNKT, TNKT, ya, TNKT, TNKT, di 8 desa. Kemasangan patok itu keuntung warga itu, dan 2 desa, keseluruhan wilayah desa itu masuk ke wilayah TNKT. Jadi, sekarang ini lagi dulu, ya? Jadi, Bapak ikut, TNKT, kan? 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 Terima kasih. 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 Tampaknya ada, kami berhubung ya, tapi sejauh ini kan ada sekitar 9 bayar yang menghentikan kebelian. Tapi contohnya... Oh ini dipakai-pakai itu ada UFG, ada lagi level. Terus? Iya. Beberapa saya akan lupa nanti saya coba ini ya. Oh boleh. Sampaikan secara berpulis lah. Boleh, Pak ada pesan nggak buat teman-teman di sini, teman-teman pengusaha sawit, atau teman-teman investor omegang sahab, yang beli sampel-sampelan tadi di ISD, terkait dengan kasus-kasus yang berkerja awal ini, boleh ada pasukan atau sahab? Iya, sebetulnya yang perlu perhatikan itu bagaimana kita kelola pertumbuhan sawit, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, ataupun konflik karya, ataupun konflik lahan yang hari ini terus terjadi dan belum menemukan titik penyelesaian. Jadi bagaimana misalkan yang belum ada HGU ya harus diselesaikan, harus diurus ISD-ISD perkembunannya, yang belum punya plasma ya harus dikeluarkan plasma-nya 20%. Yang berkonflik lahan ya, harus mengelola juga untuk melepas konflik lahan yang sebetulnya milik masyarakat. Dan tentu kami berharap juga bahwa tidak hanya perusahaan dengan wali dan masyarakat, tetapi dalam wali ini lagi-lagi, pemerintah itu serta untuk fasilitasi itu. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Sunardi, untuk istilahnya kita sangat-sangat berbantu. Semoga juga teman-teman disini yang menonton juga kalau ada yang tergantung juga untuk memberikan informasi atau keberdonasi ke wali juga bisa lakukan, tapi tidak ada di bawah ini. Untuk Pak Sunardi, sekali terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga bermanfaat teman-teman berwali disana selalu dalam lingkungan yang maaf, karena saya tadi paling penting tetap. Semangat ya Pak Tunggu disini kita bukan cari-cari musuh ya, atau mencoba hutungnya. Bikita musuhan disini juga dengan perusahaan atau sebagainya. Tapi lebih galah menengahi, cari galah-tengah, menguntungkan lebih berat. Semoga kita yang terlibat ya, setelah berbubung komunikah, perusahaan, perusahaan, parga sendiri, yang telah menentukan ya Pak cari solusi yang ingin disini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Sunardi. Terima kasih ya Pak Sunardi. Bisa nanti klinkan ini ya, saya dulu disakses. Ya tentu saja Pak Sunardi, tentu saja. Terima kasih Pak Sunardi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, tetap berkarya selanjutnya. Nah guys, ini lihat kan, laporan langsung dari lapangan, investigasi, berusaha makanan praktisnya langsung bakal membawa ini kasus sampai ke pengadilan yang luar nanti. Dan sepertinya menarik ya kalau kita bikin kajian yang lebih dalam lagi terkait sawit, ya kita perlu bikin video sambungannya terkait bisnis kota sawit. Dan buat teman-teman yang merasa kalau video seperti ini bermanfaatnya untuk membantu perjalanan industri kamu, jangan lupa like share dan komen di bawah ini. Dan menurut kamu ya, biar terjadi konflik seperti ini, solusi yang terbaik apasnya yang win-win solution bagi perusahaan, bagi rakyat, dan bagi pemerintah di sana juga. Karena kita tidak tunggu ya Pak, kita dengar sendiri ternyata konflik agar-hariannya di tanah selanjutnya. Terutuh udah sampai masuk ke wilayah-wilayah siap pantai, wilayah mangrove, dan wilayah pertambangan, dan lain sebagainya. Dan termasuk ya wilayah tadi, wilayah Taman Nasional lagi bisa lupa jadi konflik agar-hariannya. Manggari banget dibuat PKN-nya, dibuat dikerjain sampai pemerintah di Indonesia selanjutnya. Yuk, segera share, berbagi opini kamu di kolom komentar ibu ini. Salam sehat, salam cuan, bye bye. Intro Spirit 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih